Baik, terima kasih rekan-rekan media pertama kali. Pansel mengadakan jumpa dengan representasi publik, yaitu BMP-Mimpin Redaksi. Saya kira ini forum yang sangat penting buat Pansel untuk mendapatkan masukan, menyerap aspirasi, dan juga lebih penting lagi pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadi penyemangat bagi para Pansel untuk bekerja semaksimal mungkin, dan sehingga menghasilkan calon-calon pimpinan KPK dan dewas sesuai dengan harapan publik. Setelah itu, kami mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada para Pempreet yang luar biasa tadi memberikan masukan-masukan yang sangat baik, sangat bagus, dan ini menjadi bekal buat Pansel untuk bisa menyiapkan langkah-langkah yang lebih sistematis, lebih terukur, dan lebih efektif. Dan termasuk di dalamnya adalah kelanjutan besok hari pertemuan kami dengan para rektor, para pimpinan Perkuan Tinggi, dan dilanjutkan lagi nanti pada hari Senin pertemuan kami dengan perwakilan CSO, Civil Society Organization. Saya kira harapan-harapan itulah yang terus kita dapatkan, ingin dapatkan dari forum, dan paling penting lagi adalah aspirasi sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi ekspektasi dari publik terkait dengan Pansel ini. Kamu silakan. Oke, mas. Oh iya, makasih. Ada tadi 13 ya, sekitar 13-an lah, 13 pimpinan media masa, itu diminta untuk memberikan sharing dan masukan oleh Pansel, di tengah skeptisisme yang sangat tinggi terhadap Pansel KPK ini. Saya bilang tinggi karena memang di berbagai tempat, di banyak tempat kan yang muncul adalah sikap kritis dari berbagai kalangan tentang Pansel kali ini. Ya, intinya kan karena awalnya diawali dari revisi undang-undang yang waktu itu juga banyak menuai kritik, sehingga akhirnya orang menjadi skeptis, lalu ditunjukkan lagi oleh beberapa kasus yang menimpa komisioner, yang kemudian publik juga semakin skeptis. Nah, di tengah skeptisisme ini, apa sebetulnya yang dikehendaki oleh publik menyambungkan? Nah, kami tadi memberikan beberapa sharing gitu ya, hal, beberapa masukan bahwa yang paling penting dijaga adalah bagaimana Pansel ini mampu bersikap secara independen. Mampu untuk tidak goyah atas berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, adanya intervensi kah, atau ada yang bilang calon-calon titipan, dan seterusnya, dan seterusnya. Pansel karena berada di hulu, yang akan nanti memunculkan para komisioner dan dewas yang diharapkan memenuhi ekspektasi publik, maka ya harus mencegah hal itu terjadi. Jadi, kira-kira intinya adalah kami semua tadi di media masa para pimpinan Indonesia ingin memastikan bahwa Pansel nanti akan bekerja on the right track, sesuai dengan harapan publik, yaitu ingin meningkatkan kembali murwah lembaga pemberantasan korupsi itu, KPK. Sehingga, meskipun di undang-undangnya itu dia merupakan bagian dan rumpun dari eksekutif, tetapi nanti di dalam prakteknya dia harus tetap dikawal menjadi sebuah institusi yang independen, yang dalam prakteknya nanti tetap bisa independen, dan menjalankan prinsip-prinsip yang memang betul-betul harus dijunjung tinggi. Saya kira itu beberapa masukan dari kami. Ya, tadi kalau dilihat dari kehadiran yang diundang ada kira-kira 20 sekian, yang hadir 13, ya berarti 50-50. Jawabannya gitu. 50-50 itu, ya karena watak asli dari media jurnalis kan harus skeptis memang. Kita harus meragukan. Tetapi di tengah keraguan, selalu sajalah masih ada celah dan harapan. Nah, bagaimana membangun harapan itu yang barangkali lebih penting bagi kami, mengapa kami tetap menghadiri acara kali ini. Jadi, apa yang terkait dengan KPK itu apa, Pak? Independensi. Terkait dengan independensi. Jadi, harus mampu menggaransi bahwa KPK ke depan, orang-orang yang dipilih, ini adalah orang-orang yang sanggup untuk menahan diri dari godaan campur tangan dari luar. Campur tangan dari kekuasaan, dari apapun lah, dari pihak-pihak luar. Yaitu itu prinsip-prinsip independensi. Karena itu yang menjadi core issue selama ini kan, dalam pimpinan komisioner KPK yang terakhir ini kan. Baik, cukup ya. Terima kasih. Insya Allah, Pancisah akan bekerja semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, karena itulah penting media sebagai partner kami untuk memberikan masukan dan harap langsung. Makasih ya. Pak, Pak Tanya, saya akan sampaikan bahwa akan mengundang CSU dan lain-lainnya. Terbesoknya. Kalau untuk Dewan Penawas, oh iya, nanti akan dijodolkan. Ada. Nanti kita akan tetap membangun apa namanya, peraudiensi dengan KPK, baik dewas maupun komisioner. Anda bisa lihat di website. Di website ada semua ketentuan. Ada persyaratan itu. Oke ya, makasih ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.